Intro Sebanyak 20 tim yang berasal dari 5 SLTA mengikuti kompetisi roket air se-ex karisidenan kedua yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa atau HIMA, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo Kegiatan cukup bergensi itu dibusatkan di alun-alun besar Purworejo Kamis 30 Maret 2017 Berbagai bentuk roket air yang dirakit menggunakan bahan dari bekas minuman air mineral tersebut dipertandingkan untuk memilih sebagai roket terbaik, tercepat dan terjauh tingkat SLTA se-ex karisidenan kedua Sebelum peluncuran, para peserta kompetisi terlebih dahulu membuat roket air tadi di Auditorium Universitas Muhammadiyah Purworejo Kompetisi itu bertujuan untuk menggali bibit-bibit berbakat dalam membuat roket air Diketahui bahwa saat ini perkembangannya cukup baik mengingat di setiap sekolah terdapat ekstra kurikuler Science Club di mana dalam Science itu terdapat pembahasan tentang roket air Hal ini digelar juga untuk mengembangkan roket air di wilayah eks karisidenan kedua agar mampu berbicara di kancah nasional maupun internasional Dengan kompetisi itu, juga berharap mampu menggugah para kepala sekolah di Purworejo agar roket air bisa menjadi ekstra kurikuler tersendiri mengingat di daerah lain ekstra kurikuler itu telah berkembang dengan baik, bahkan telah meraih prestasi hingga di tingkat nasional Sehingga ke depan, roket air hasil kreasi siswa sekolah asal Kabupaten Purworejo juga mampu ikut berkiprah di tingkat nasional maupun internasional Kami ingin mengembangkan roket itu supaya di daerah kedua khususnya Purworejo saya minat ya Purworejo itu bisa berbicara di nasional ini adalah salah satu ajang untuk memupuk itu minat-minat itu kami pupuk disini Dari Purworejo, Widarto Bagleng Channel melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!